Halo pencinta drama, selamat datang di channel rekam Dracorchi. Drama China, adalah drama televisi di China dengan format mini seri, dan diproduksi dengan bahasa China. Drama China, atau yang biasanya disingkat dengan Draci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre. Sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan, terutama para wanita. Di video kali ini, kita akan membahas tentang, drama-drama China atau Mandarin Romantis, alias banyak adegan ranjangnya. Tapi sebelum itu, kita mau kirim-kirim salam ni. Untuk Sri Zulfia di Aceh Timur. Dan tidak lupa juga doa sejahtera untuk saudaraku yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita masuk dalam pembahasannya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel rekam Dracorchi. Oke, inilah 12 drama China romantis, yang menjadi tontonan favorit di kalangan para wanita. Love is Sweet 2020 Drama Love is Sweet, mengisahkan tentang Jiang Juni seorang gadis yang alergi terhadap air mata dan memiliki gelar ganda di bidang ekonomi dan psikologi. Dia tidak terkendali dan idealis karena latar belakang keluarganya yang superior. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah organisasi filantropi tempat dia mengejar mimpinya. Kecelakaan mendadak ayah membuatnya dilema. Akhirnya, dia memutuskan untuk bekerja di perusahaan investasi terkemuka untuk memenuhi keinginan ayahnya yang sekarat. Di MH, Jiang Juni bertemu teman bermain masa kecilnya, Yuan Suai. Namun, Yuan Suai saat ini bukan lagi miliknya, seorang pelindung yang lembut tapi saingannya. Di MH, di mana, budaya naluri serigala, meraja lela, seseorang berkomplot melawan Jiang Juni sementara seseorang melihatnya sebagai perusahaan pemandangan. Namun dengan sifat baik dan perhatiannya terhadap detail, bersama dengan etinya yang tinggi dan rasa penilaian, Jiang Juni akhirnya memperoleh kesuksesan baik dalam karir dan kehidupan cintanya. Drama ini diperankan oleh Yun Si Luo sebagai Yuan Suai, Gao Han Yu sebagai Duling, Rile Wang sebagai Lixiao Chuan, Yan Xiaowe sebagai Suli, Lubai sebagai Jiang Juni. Midsumer is Full of Love 2020 Midsumer is Full of Love menceritakan tentang kisah romantis dan komedi antara seorang musisi Ruki yang bertemu dengan idola populer dan harus dipaksa untuk hidup bersama dalam satu atap. Li Wo Tian Ran yang diperankan oleh Yang Chao Yue merupakan seorang gadis muda yang memiliki harga diri tinggi. Sifatnya yang lucu terkadang juga unik. Sejak dulu, impiannya hanya satu untuk menjadi seorang komposer meskipun dia tuli. Secara kebetulan, Luo Tian Ran bertemu dengan sosok bintang artis idola terkenal yang bernama Jin Ziyi diperankan oleh Tini Su. Dia datang dan tinggal di dalam satu rumah yang sama. Kepribadian Jin Ziyi sama sekali berbeda dengan Luo Tian Ran. Dengan dua orang yang memiliki kepribadian bertolak belakang ini menghabiskan waktu bersama hingga terjadi banyak peristiwa yang lucu hingga romantis. Mereka yang tidak akur awalnya sulit dipercaya untuk bersatu, tapi justru dalam prosesnya mereka saling jatuh cinta. Bagaimana akhir cerita romantis antara Luo Tian Ran dan Jin Ziyi selanjutnya? Akankah mereka dapat bersama untuk selamanya? Intense Love 2020 Intense Love mengisahkan Su Jinbei yang diperankan Zhang Yuxi. Dia aktris top yang tengah naik daun. Selain karena profesi, Su Jinbei juga terkenal akan paras cantiknya yang bak didadari. Ia selalu jadi pusat perhatian publik. Namun dibalik ketenarannya itu, Su Jinbei juga harus bersiap menjadi magnet kontroversi. Tanpa diketahui Su Jinbei, kedua orang tuanya ternyata sudah mengatur perjodohan untuknya sejak lama. Ia lalu dipaksa bertunangan dengan lelaki pilihan ibu dan ayahnya. Akan tapi, Su Jinbei tidak hadir karena terlibat kecelakaan mobil. Beruntungnya, Su Jinbei sadar setelah dibawa ke rumah sakit. Kejutan kembali hadir menyapa aktris cantik ini saat tahu bahwa dokter yang menanganinya ialah sang tunangan. Terpesona, Su Jinbei langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pria bernama Gou Xiyun. Yang diperankan oleh Rian D. Dia merupakan dokter, yang tak hanya cerdas namun juga tampan dan kaya. Ia berkepribadian perfeksionis, dingin, dan acu-ta-acu. Tunangan Su Jinbei ini ditaksir banyak wanita, namun ia tak pernah sedikitpun memperdulikan mereka. Su Jinbei yang sudah kepalang basa naksir tunangannya itu mengambil inisiatif untuk mengejar Gou Xiyun. Ia selalu menciptakan peluang untuk bertemu dan mengambil perhatian sang dokter. Namun cowok itu tidak peduli. Tapi cewek tidak menyerah, justru lebih berapi-api untuk meruntuhkan dan melelekan hati sang tunangan. Akankah Gou Xiyun akhirnya menyerah? The Romance of Tiger and Rose 2020 The Romance of Tiger and Rose menceritakan Chen Xiaokian. Dia adalah seorang penulis naskah berusia 20-an, yang seumur hidupnya enggak pernah pacaran. Sementara itu Han Min Sing merupakan aktor yang akan menjadi pemeran utama di naskah yang ditulis oleh Xiaokian. Han Min Sing sendiri terlihat kurang suka dan mempertanyakan maksud dari naskah yang Xiaokian tulis bahkan menyuruh Xiaokian untuk berpacaran agar tahu caranya menulis naskah roman yang baik. Chen Xiaokian pun merevisi cerita naskah yang dia tulis hingga ketiduran. Saat terbangun dari tidurnya, Xiaokian mendapati dirinya terjebak dalam naskah cerita yang dia tulis. Ali Ali menjadi pemeran utama, dia sendiri malah menjadi figuran yang memiliki sifat sombong, nakal, genit dan sewenang menang yakni putri ketiga. Chen Qian Qian Chen Qian Qian merupakan putri ketiga dari penguasa kota Huayuan di mana kota Huayuan merupakan kota yang pemerintahan serta kekuasaan tertinggi dipegang oleh wanita. Selain itu kota Huayuan terkenal dengan tambang batu hitamnya beserta warisan, tulang naga, yang hanya satu di dunia dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Love at Night 2021 Love at Night menyoroti kehidupan Xu Qingyu yang diperankan Zhang Yuxi, seorang wanita 30-an yang memiliki karir cemerlang. Ia juga telah memiliki kekasih bernama Fan Yun Xi yang diperankan Li Ziveng, yang telah dipacarinya selama 10 tahun. Namun sayang, saat sedang menyiapkan pernikahannya bersama sang kekasih, Xu Qingyu memerguki Fan Yun Xi berselingkuh dengan wanita lain. Kepercayaan selama 10 tahun langsung sirna seketika, dan membuat Xu Qingyu memutuskan hubungannya dengan Fan Yun Xi. Hingga kemudian dirinya terlibat dengan Mo Lingzhe yang diperankan oleh Liu Su Wei. Lingzhe adalah seseorang yang pernah ia temui, namun meninggalkan kesan buruk di perjumpaan pertamanya. Ternyata, Lingzhe merupakan seorang pebisnis yang mengambil alih perusahaan tempat Qingyu bekerja. Karena hal itu, Qingyu tidak dapat menghindari Lingzhe. Di satu sisi, Lingzhe selalu mencoba menunjukkan perhatiannya kepada Qingyu. Sementara di sisi lain, Fan Yun Xi masih berusaha meminta maaf, dan mengembalikan hubungannya dengan Qingyu. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari percintaan yang problematik ini? Kamu bisa mengikutinya dalam drama China Love at Night. Say Is The One 2021 Say Is The One Serial Mandarin berjenre romantis ini tayang di Yowku TV sejak tanggal 19 April 2021. Drama China ini memiliki 24 episode. Drama Say Is The One Menceritakan tentang kisah pengantin pria, yang memilih untuk merahasiakan identitasnya. Dan seorang pengantin wanita palsu, yang ternyata menggantikan kakak perempuannya. Setelah terjebak dalam pernikahan pertama, mereka mulai mendapatkan pengalaman, dan permainan emosional seperti halnya kucing dan tikus yang tak pernah akur. Yuan Yue Yue adalah gadis cantik, naif, lincah, sederhana, dan baik hati. Suatu hari, ayahnya memaksa dia untuk menikah dengan Wen Jin Chen. Sementara itu Yuan Yue Yue ini sebenarnya menyukai pria lain bernama Pei Siu Zhe. Di saat ia kira bahwa perasaan dan hatinya untuk Li Juni Peng. Justru kehidupan pernikahan Yuan Yue Yue mengubah pandangannya. Dia telah jatuh cinta pada Wen Jin Chen. Wen Jin Chen adalah pria muda, tampan dan bijaksana. Ia pernah menyembunyikan latar belakang keluarganya dan mempunyai hubungan cinta jarak jauh, tapi dipisahkan karena berbagai alasan. Saat dia lajang, Wen Jin Chen ini dipaksa untuk menikahi Yuan Yue Yue. Dia tak bisa jatuh cinta pada Yuan Yue Yue. Sebuah insiden menguji mereka hingga membuat keduanya berpisah selama lima tahun sebelum akhirnya Wen Jin Chen dan Yuan Yue Yue bertemu kembali kemudian jatuh cinta dengan bahagia. On Chowigat Marit 2021 On Chowigat Marit Garapan Sutradara Li Yaobo Drama ini dibintangi beberapa aktor akris dari negeri China seperti Wang Yuan dan Wang Ziki. Serta pemeran pendukung antara lain. Seperti, Yan Yibai, Zhong Lili, Yang Yue, Li Juni Chen, Chen Sun, dan Chen Yixin. Drama On Chowigat Marit menceritakan kisah Gu Sisi yang diperankan Wang Yuan. Seorang wanita umur 24 yang bekerja sebagai perancang busana pemula dan memiliki mimpi besar untuk memiliki label sendiri. Sisi adalah tipe wanita yang mandiri dan cerdas, ia juga memiliki ibu yang penyanyang dan suportif. Sementara itu, Yan Yixin Chen yang diperankan Wang Ziki, merupakan seorang pendiri sekaligus CEO dari Wimol, retailer online fashion terbesar. Yixin merupakan pria tampan, dingin dan memiliki ambisi yang kuat untuk menang dalam segala hal. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya dan terpadang serta memiliki ibu yang tegas. Love in Time 2020 Love in Time Menceritakan kisah Su Jianan Sebagai orang buangan sosial dia menghabiskan hari-hari di sekolahnya dengan memimpikannya saat dia akan bebas dari kesengsaraan yang dibawa oleh ejekan seumur hidup. Sekarang seorang penulis yang sedang naik daun dengan basis penggemar yang terus berkembang, Jianan akhirnya bebas dari masa lalunya yang menyakitkan. Atau begitulah pikirnya, tiba-tiba, dia terjebak di tengah perebutan warisan keluarga, yang bisa mengakhiri semua mimpinya menjadi novelis yang sukses. Jianan tidak menginginkan apapun, selain bebas dari kewajiban keluarganya. Dengan pilihan yang sangat sedikit dan waktu yang lebih sedikit, Jianan segera mendapati dirinya beralih ke orang terakhir di dunia yang ingin dia lihat. Salah satu penyiksa SMA lamanya, Lu Boyan, TCEO dari perusahaan investasi yang sukses. Boyan dengan senang hati membantu Jianan, dengan harga tertentu. Terperangkap dalam krisis keluarganya sendiri, Boyan mendapati dirinya sangat membutuhkan seorang istri. Setuju untuk saling membantu, Boyan dan Jianan menandatangani kontrak pernikahan. Tapi bagaimana pernikahan palsu, bisa menyelesaikan masalah mereka, yang ketika itu bisa membawa gitu banyak masalah sendiri. CUTE PROGRAMMER 2021 CUTE PROGRAMMER merupakan drama China berjenre romance dan berjumlah 30 episode. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Luli, yang diperankan oleh artis cantik Sudan Gu. Luli jatuh hati pada programmer tampan bernama Jiangni Cheng, yang diperankan oleh aktor Zhao Linsing. Mengikuti jejak Jiangni Cheng, Luli kuliah kampus yang sama. Namun, Luli tidak bisa bekerja di perusahaan yang sama dengan Jiangni Cheng. Perusahaan itu tidak merekrut pegawai perempuan, demi biaya hidupnya. Luli pun menyamar menjadi laki-laki untuk bekerja di perusahaan. Dengan kebijihannya, Luli menghadapi tanggung jawab yang berat dan berusaha menjaga identitas diri yang sebenarnya. Akankah identitas Luli terungkap? Bagaimana kisah cinta Luli dan Jiangni Cheng? Saksikan keseruannya dalam serial CUTE PROGRAMMER di WTV. We Woman Love 2022 We Woman Love, merupakan serial drama asal China yang menceritakan pria muda yang tidak ingin mewarisi bisnis keluarganya. Ia selalu diatur oleh ibunya sedangkan dirinya memiliki mimpi yang lain. Drama ini pertama kali tayang pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Dengan jumlah episode dari serial drama ini yaitu 24 episode. Jin Cheng sebagai Zhao Jiangyu. Wang Ziyi sebagai Gu Ji Aksin. Wang Suang sebagai Qian Jingjing. Liang Dawei sebagai Suning Yuan. Peng Yaki sebagai Lian Ran. Jung Niao sebagai Jung Dahi. He Zeyuan sebagai Ki Heng. Wang Zheng sebagai Zheng Hao. We Woman Love menceritakan tentang Zhao Jiang Yue yang diperankan Jin Chen, adalah kepala perusahaan teknologi yang agak tirani. Dia dikenal karena pendekatannya yang tidak masuk akal terhadap bisnis dan karyawannya. Perusahaan merilis aplikasi kencan yang menjanjikan untuk mencocokkan pengguna dengan pasangan hanya dalam waktu tiga bulan. Namun dia juga agak tidak mengerti dalam urusan hati sendiri. Begin Again 2020. Begin Again adalah serial drama China dengan 35 episode karya sutradara Suqi yang berkolaborasi dengan penulis naskah Chen Li Wen dan Jiang Niue Hua. Drama Begin Again menisahkan tokoh utama bernama Lu Fang Ning yang diperankan Zhu Yu Tong, seorang CEO wanita yang memimpin perusahaan besar di bidang perabotan rumah tangga, Luning Group. Fang Ning adalah tipe wanita karir yang independen, berbakat, cantik, dan memiliki segalanya. Mendekati usia 30, Fang Ning mendapatkan tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Merasa gerah dengan tekanan tersebut, akhirnya ia memutuskan menyewa seorang pria untuk melakukan pernikahan kontrak. Secara kebetulan, ahli bedah Ling Rui yang diperankan oleh Gong Juni muncul di hadapannya. Ling Rui tidak hanya diberkahi dengan ketampanan, tapi juga memiliki hati malaikat yang menjadikannya kandidat sempurna di mata Fang Ning. You Are My Glory 2021 You Are My Glory, berstore 8,8. Sementara penonton memberi nilai 8,7. Tak hanya itu, review mengenai C-drama satu ini juga banjir pujian. Ditambah kehadiran aktor populer yakni Yang Yang dan Dil Rabadil Murad, tontonan satu ini dijamin akan membuatmu terkesan. You Are My Glory sendiri merupakan drama adaptasi novel web berjudul sama yang tulis oleh Gumen. Bergenre romantis, serial ini akan menyajikan kisah cinta manis yang siap membuatmu baper sampai gigit jari. You Are My Glory akan berfokus pada kehidupan selebriti populer bernama Kyao Jing Jing yang diperankan oleh Dil Rabadil Murad. Sebagai seorang superstar, ia harus selalu menjaga citra paripurnanya di depan publik. Satu ketika, wanita cantik ini berhasil ditunjuk sebagai brand ambasador dari satu perusahaan game. Sayangnya, Kyao Jing Jing terancam kehilangan kepercayaan itu akibat satu video viral yang memperlihatkan dirinya saat bermain game. Dinilai tak berkompeten, ia dianggap bertolak belakang dengan reputasinya sebagai superstar dari perusahaan game yang diembannya. Langkah cepat langsung diambil Kyao Jing Jing agar tidak kehilangan endorsementnya. Ia memutuskan mengikuti sebuah kompetisi game untuk membuktikan dan mengembalikan citranya yang sudah rusak tersebut. Keputusan inilah yang kemudian mempertemukan kembali Kyao Jing Jing dengan cintanya saat SMA, Yutu yang diperankan oleh Yang Yang. Saat masih sekolah, Yutu adalah bintang idaman karena sempurna dalam segala. Sementara Kyao Jing Jing hanyalah seorang gadis biasa, bisa dibilang cintanya pada Yutu bertepuk sebelah tangan. Itulah 12 drama China romantis, yang menjadi tontonan favorit di kalangan para wanita. Gila ada kesalahan, baik pada suara ataupun video, kami segenap tim rekam drakorci meminta maaf sebesar-besarnya. Kami akan berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami butuhkan, agar channel ini akan terus berkembang. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, agar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel rekam drakorci. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.